Ya, tape yang biasanya kita santap ternyata bisa diubah menjadi olahan keripik yang renyah dan lezat. Keripik tape ini memiliki cita rasa unik layaknya roti kering rasa asam manis. Bagaimana bentuk dan rasanya? Berikut liputannya. Pegiat kuliner khas Jember yang berinovasi membuat keripik tape adalah Bustomi, warga desa Pancakarya, kejamatan Ajung, Jember. Tidak seperti keripik pada umumnya yang biasanya berbahan pisang atau umbi-umbian. Pria 27 tahun ini mengolah tape singkong menjadi keripik tape dalam kemasan. Pria yang biasa dipanggil Tommy ini mulai menggeluti usaha rumahan keripik tape sekitar tahun 2005. Untuk mengolah tape menjadi keripik, tape dipotong memanjang sesuai ukuran yang dikehendaki. Lalu dimasukkan tabung oven hampa udara atau vacuum frying yang telah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu yang telah ditentukan. Setelah matang dan kering, keripik tape lalu dimasukkan ke mesin pengering untuk memisahkan sisa minyak pada keripik. Keripik pun siap dikemas dan dipasarkan. Inovasi kuliner ini menghasilkan varian keripik dengan cita rasa berbeda, yakni selain gurih dan renyah juga menghasilkan sensasi unik asam manis. Rasanya berbeda, unik, seperti roti kering. Jadi ada manis, asam, ada kejut juga, dan gurih. Respon pembeli Alhamdulillah, mereka menanggapi ini sebagai aneka kuliner dari daerah ini yang enak, enak, khas, punya rasa sendiri. Dengan cita rasa yang unik tersebut, keripik tape buatan Tommy pun mendapat respon positif dari penikmat jajanan. Sensasinya itu menurutku banyak banget ya, dari tape yang biasanya kita makan sekedar begitu-begitu saja, rasanya ini beda, unik banget, dan menurutku menarik. Selain menciptakan varian baru, inovasi kuliner ini sekaligus mendongkrak nilai ekonomis tape hingga 10 kali lipat. Dari 5.000 rupiah per kilogram tape basah menjadi 50.000 rupiah per kilogramnya keripik tape.